Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya pada channel ini Channel yang terus memberikan informasi terbaru kepada kalian semua Pada video kali ini dan pada kesempatan kali ini juga Kita akan saling berbagi informasi Yaitu mengenai tanggapan dan reaksi para host Liga Dangdut Indonesia 2020 Saat para netizen mengatakan hubungan antara Hari dan Lesti hanya gimmick saja Bagaimana tanggapan dan reaksi mereka? Simak videonya sampai habis Intro Irfan Hakim, Ramzi, Gilang Dirga, Cirayut dan Narara Siapa yang tak kenal dengan mereka? Kegacakan dan aksi mereka di panggung Lida 2020 Selalu membuat para penonton terhibur dan bersemangat untuk terus menyaksikan kompetisi tersebut Mereka adalah para host yang dipercaya oleh pihak Indosiar untuk memandu acara Liga Dangdut Indonesia 2020 Tak hanya tahun ini saja Mereka juga sudah menjadi host pada tahun sebelumnya Seperti Irfan, Ramzi dan Gilang Dirga Menariknya di tahun 2020 ini pihak Indosiar menambahkan satu host lagi Yaitu Rara Lida Peserta yang dulunya berkompetisi di Lida Indosiar 2018 yang lalu Hal itu dilakukan oleh Indosiar Sebagai bentuk apresiasi terhadap Rara yang telah menjadi juara 2 di Lida 2018 yang lalu Sedangkan Ramzi, Irfan dan Gilang Dirga merupakan host yang sudah lalang melintang di dunia pertelevisian sebagai host Tak hanya di Indosiar saja Mereka juga sering mengisi acara-acara TV sebagai host di tempat-tempat lain Apalagi Irfan, host satu ini tidak diragukan lagi terhadap skill ilmu serta pengalamannya sebagai pemandu acara TV Bahkan tak ayal jika dia adalah salah satu presenter dengan honor termahal di Indonesia saat ini Namun beberapa waktu yang lalu masyarakat dikejutkan dengan pernyataan mereka mengenai hubungan antara Hari dan Lesti Hari adalah salah satu kontestan dari Jambi yang dikabarkan sedang menjalin cinta dengan salah satu juri di Liga Dangdut Indonesia 2020 yang bernama Lesti Banyak masyarakat atau para netizen beranggapan bahwa hubungan antara Hari dan Lesti hanya gimmick saja Namun hal itu dibantah oleh mereka bahwa hubungan Hari dan Lesti tidak ada settingan-settingan Kedekatan mereka saat ini dan dulu mengalir apa adanya Kami hanya memandu saja agar masyarakat dan penonton lebih terhibur dengan aksi dan sendagorau dari kami Tutur mereka Apalagi Hari Jambi dan Lesti Kejara adalah anak yang baik dan juga penyanyi dangdut indosiar Jadi apa salahnya jika mereka ingin saling kenal dan dekat Semasih mereka tidak melakukan hal-hal yang di luar batas Dan tidak merusak nama baik mereka sendiri dan juga nama baik indosiar Jadi mengapa harus ada gimmick atau settingan segala Hal itu juga diperkuat oleh Lesti Kejara saat menjuriin Hari Jambi beberapa minggu yang lalu Lesti mengatakan Hari anaknya santun, tampan, dan berbakat Mengapa harus ada gimmick? Salahkah jika seseorang mengagumi dan menguji seseorang atas kelebihannya? Ujar Lesti Maka dari itu semua jelaslah hubungan antara Hari dan Lesti tidak ada gimmick atau settingan Kita juga sudah menyaksikan sendiri bagaimana hubungan antara Rafli dan Ega Atau Vico dan Fomal Mereka dulunya juga dikira gimmick Tapi nyatanya mereka sudah berumah tangga sampai saat ini Itu saja informasi yang bisa kami sajikan kepada kalian semua Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukkan melalui komen di bawah video ini Jika ada kesalahan kami minta maaf Kami akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!